Sudah Android 15 dan apakah custom ROM ini layak untuk dijadikan daily driver? Bagaimana performanya dan bagaimana aplikasi seperti banking itu berjalan normal atau tidak? Yuk langsung saja kita review custom ROM Pixel Edge Android 15 ini. Untuk tampilan awal seperti ini, dan jika kalian bisa lihat di lock screennya juga sama seperti Android 14 sebelumnya. Seperti ini dan bisa di customize. Kemudian untuk quick settingnya kalian bisa lihat seperti ini ya. Ada toggle quick setting, kemudian ini ada slider brightness, dan ada toggle auto brightnessnya. Dan disini juga kalian bisa customize juga ya. Dan jika ada fitur atau toggle yang belum ada, kalian bisa tambahkan disini. Seperti ini. Dan drag and drop aja dari bawah ke atas. Sama seperti Android 14 sebelumnya. Kemudian disini juga ada tombol setting dan tombol power untuk mematikan si handphone-nya. Kemudian untuk home screen kalian bisa lihat disini home screennya seperti ini ya. Kemudian untuk apps drawer-nya seperti ini. Jadi ada 3, sorry ada 4 kolom dan ada 6 baris ke bawah seperti ini. Disini sudah akan install beberapa aplikasi seperti banking, antutu, kemudian ada games juga, dan VPN. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke setting. Di setting kalian bisa melihat beberapa menu seperti Android 14 ya, walaupun ini Android 15. Disini ada network and setting. Kalian bisa melihat ada internet, kemudian data server, VPN, private DNS, network traffic indikatornya. Kemudian di connector device, ini seperti ini. Kalian bisa aktifkan bluetooth, NFC, cache, printing, chromebook, kemudian Android auto, big share. Nah, uniknya Android 15. Kalian bisa lihat kalau di back, dia kayak ada animasi paper minimasi gini. Nah, seperti itu. Kemudian di apps, disini juga sama ya. Kalian bisa lihat semua apps disini, all apps. Kemudian default apps, screen time, kemudian cloud media apps, unused apps, apps battery usage, dan special access si apps-nya. Disini contohnya. Menu-menunya ya. Seperti ini. Kemudian kita back. Kemudian kita lihat di cloud media apps. Ini Google Photos. Kita coba cek. Oops. Untuk Google Photos, sepertinya tidak unlimited storage ya. Sepertinya ya. Karena disini, Akang belum menemukan menu unlimited fotonya. Mungkin teman-teman yang sudah mencoba customer-mu ini bisa share ya di kolom komentar. Apakah dapat unlimited storage di Google Photos-nya. Kemudian kita masuk ke menu notification. Notification menu-nya seperti ini. Kemudian kita back. Kita masuk ke menu battery. Battery seperti biasa. Ada battery managernya. Seperti ini. Kita back lagi. Dan disini kalian bisa mengaktifkan battery presentation. Seperti ini. Ya, back. Kemudian disini ada storage. Buat yang biasa nanyain. Untuk sistem storage-nya kemakan berapa. Kalian bisa lihat disini. Untuk sistem Android 15-nya sendiri kemakan 16GB. Untuk internal storage-nya. Dan temporary system file-nya itu 4GB. Seperti ini ya. Kemudian untuk sound and vibration. Menunya seperti ini. Kemudian kita back. Kita masuk ke display. Di display disini ada brightness. Adaptive brightness. Kemudian screen timeout. Dark time. Display size and text. Nightlight. Color adaptive. Dan color contrast. Kemudian disini juga ada full screen apps. Kemudian kita back lagi. Disini wallpaper and style. Nah ini. Untuk wallpaper kalian bisa lihat disini ya. Dan bisa kalian setting. Ini contohnya lock screen. Kalian bisa ubah-ubah seperti ini. Kemudian ini untuk home screen-nya. Untuk wallpaper-nya bisa kalian ganti di bawah sini. Dan apps grid-nya kalian bisa ubah juga. Dari 4x5. Sampai 5x5. Kita back. Kita back lagi. Kemudian masuk ke accessibility. Disini ada live transcript. Sound motivation. Switch access. Select to speak. Talk back. Dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri. Untuk fitur-fiturnya ya. Kemudian kita back. Kita back lagi. Kemudian kita masuk ke location. Oh sorry. Kita masuk ke security and privacy dulu ya. Seperti ini untuk menunya. Kemudian kita back. Kita masuk ke safety and emergency. Seperti ini menunya. Kita back lagi. Kemudian password. Passkey. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke digital well-being. Menunya seperti ini. Kita back. Kemudian kita masuk ke Google. Ini Google service ya. Kita back aja. Ini sistemnya. Seperti ini. Ada gesture. Dead and time. User. Worship option. Disini di gesture-nya. Kalau kalian coba drag seperti ini. Akan masuk ke Gemini. Nah. Seperti ini. Si IE-nya. Si Google. Nah untuk mengaktifannya. Kalian masuk ke menu gesture ini. Kemudian masuk ke. Sini nih. Masuk ke navigation mode. Nah di gesture navigation kalian setting. Nah kalian aktifkan. Yang ini. Swipe to invoke assist. Jadi swipe up from bottom corner to invoke digital assistant application. Nanti si Gemini-nya sudah aktif. Seperti tadi. Kemudian ada. Menu about phone. Disini kalian bisa melihat informasi. Android yang digunakan. Dan ini adalah Android 15. Nah ini. Logonya mirip-mirip ya. Sama gue. Android 14. Kemudian kita back. Kita back. Kita back lagi. Sampai ke menu home. Kita cek performanya. Di AnTuTu kalian bisa lihat. Untuk Android 15 ini. Di Redmi Note 9 Pro. AnTuTu-nya sampai. 392 ribuan. Hampir menyentuh. 400 ribu ya. Kemudian. Untuk banking. Kita coba tes. Contohnya di BC Mobile. BC Mobile. Pilih SIM card. Kita coba live in. Tapi tidak ada menu urut ya. Jadi kalau misal. Customer home ini bermasalah. Pasti bankingnya tidak. Tidak akan tampil seperti ini. Jadi aman kalian untuk. Pakai banking di custom ROM ini. Kemudian kita masuk ke. Gaming ya. Untuk gaming. Kalian bisa cek. Contohnya disini. Akang buka Mobile Legends. Untuk grafik yang didapat. Kita cek disini. Setting. Nah ini. Kalian bisa lihat. High frame rate. High frame rate-nya sampai super. Dan grafiknya sampai ultra. Seperti itu. Lalu untuk. NFC. Karena aplikasinya belum akan install. Oh sorry. Untuk NFC. Kita bisa pakai. Cek saldo seperti ini. Kemudian kita. Tes. Aktifkan terlebih dahulu NFC-nya. Akang ambil. Kartunya terlebih dahulu. Nah untuk kartunya sudah di. Ambil ya. Ini kartu. E-Money nya. Kita tes NFC-nya. Oke ya. Untuk NFC berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan coba. Charging. Apakah. Fast charging atau tidak. Nah kita tes charging. Pakai. Charging 67W. Milik Poco F4. Disini. Peak power-nya sampai 15W. 17. 19. 20W. 22W. Masih naik lagi. Oke. Sudah tembus ke 25W. Apakah bisa naik lagi. 25,57W. Paling tinggi. 25,57W. Jadi kalau dibilang fast charging. Fast charging ya. Dan. Kalian bisa lihat. Disini. Akan pakai charger. 67W. Milik Poco F4. Jadi kesimpulannya. Untuk charging-nya. Sudah fast charging ya. Sesuai dengan. Spek si. Redmi Note 9 Pro-nya. Oke. Demikian review kali ini. Semoga review ini bermanfaat. Untuk kalian semua. Jangan lupa like. Comment. Dan subscribe. Untuk membangun channel Akang Sering. Dan. See you next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.